Halo Mbak Meda, lagi ngapain itu? Halo Naya, ini aku lagi balas pesan WhatsApp dari klien-klien yang berkonsultasi. Jadi setiap harinya itu saya balasi WhatsApp klien ya, konsultasi di WhatsApp, itu hampir setiap hari berapa ribuan itu catnya, banyak banget. Luar biasa. Nah, untuk konsultasi di tempat saya perlu kalian garis bawah ya, untuk konsultasi di tempat saya itu sifatnya spiritual. Jadi kalau nanti sudah berkonsultasi, kok saya bekali Anda dengan tasbi atau polensia sakina ini, aromatrapi yang di belakang saya ini, ya Anda jangan kaget dulu ya, jangan langsung kabur, misalnya kabur juga itu. Jadi memang sifatnya itu spiritual. Tapi itu sangat aman. Oke, seperti itu ya Mbak Meda. Jadi tidak perlu bingung juga, karena nanti dari sarana itu pun akan dilengkapi Mbak Meda dengan buku panduan yang ada langkah-langkah lahirnya. Jadi komplit ya Mbak Meda isinya? Iya, jadi ada langkah lahir dan juga batin. Nanti saya berikan buku panduan juga, Anda juga bisa berkonsultasi langsung melalui telepon. Nah, ini ada yang bertanya nih sama Mbak Meda. Iya, gimana pertanyaannya bisa dibaca. Mbak Meda juga berkonsultasi di sini. Saya bacakan ya Mbak Meda. Iya, boleh silahkan. Oke. Mbak Meda, mohon bantuannya agar suami bisa kembali pada saya dan tidak selingkuh lagi. Suami saya kebetulan seorang dosen di fakultas kedokteran. Saya tidak pernah menyangka kalau suami saya itu ternyata suka mendekati mahasiswinya sendiri. Beberapa waktu yang lalu ada seorang mahasiswi yang datang ke rumah kami dan meminta pertanggung jawaban suami saya. Saya kaget bukan main, dan di situ kami bertiga bertengkar hebat. Karena mahasiswi yang melabrak suami saya ini sedang hamil 4 bulan. Suami bilang dia akan bertanggung jawab karena itu adalah anaknya. Saya tidak bisa membayangkan Mbak Meda kalau saya harus mengasuh anak orang lain, apalagi ini selingkuhan suami. Tolong sayang Mbak Meda agar bisa melepas selingkuhan suami itu tadi. Gimana itu Mbak Meda? Wah, selingkuhannya sudah hamil lah ya. Ini yang biasanya agak berat di sini. Oke, kalau dari saluran saya sendiri, ibu juga tidak mau mengasuh anaknya ya. Kemudian juga tidak ingin kalau suaminya selingkuh lagi, sebaiknya langsung saja dibuat perjanjian. Oke, perjanjian apa? Ya, perjanjian antara ibu dengan pasangan ibu atau suami ibu. Perjanjian ini isinya suami boleh menikahi si belakor itu. Nah, kemudian membiayai sampai dia melahirkan, karena itu jadi tanggung jawabnya. Karena mau bagaimanapun harus bertanggung jawab ya atas anak tersebut. Karena anak tidak salah di sini. Jadi, untuk perjanjiannya, setelah lahiran selingkuhannya, si suami segera menceraikan selingkuhannya. Kalau dia mau buat perjanjian itu, segera dibuat saja, karena memang suami harus bertanggung jawab itu tadi. Tapi kalau misalkan suami tidak mau berjanji, tidak mau adanya perjanjian itu, malah ingin menikahi kedua-duanya, ingin ibu dan juga ingin selingkuhan itu pelakor tersebut. Ya ibu, di sini harus tegas dengan suami ya. Kamu mau pilih saya atau pilih selingkuhan itu? Kalau misalkan kamu pilih selingkuhan itu, baik saya akan rela melepaskan kamu dan saya ikhlaskan kamu untuk hidup dengannya. Oke, diikhlaskan saja ya kalau misalnya kamu tidak mau bikin perjanjian. Daripada biasanya wanita kan tidak mau ya di madu. Kecuali kalau kalian di sini, sewa apa istri bersedia untuk dipoligami, itu sudah beda lagi ceritanya. Nah ini di sini khusus untuk yang ibu sudah berkonsulasi itu tadi ya, karena dia tidak mau mengasuh dan tidak mau suaminya selingkuh lagi. Oke, mungkin ada sarana spiritual khusus Mbak Meda, mustika keharmonisan rumah tangga yang cocok supaya nanti meskipun suaminya sudah menikah dengan selingkuhannya, tapi dengan ibu masih tetap bertanggung jawab dan semakin romantis gitu. Jadi memang tetap ada usaha spiritualnya ya? Iya, untuk usaha spiritual ini melengkapi usaha lahir ibu. Jadi kalau sudah pakai mustika tersebut, insya Allah kalau ada perjanjiannya juga itu tadi, suami juga nggak akan lepas dari ibu. Dan dia hanya sekenal bertanggung jawab saja karena kaki lavanya dulu. Insya Allah nanti kita bantu seoptimanya. Wah luar biasa, terima kasih solusinya untuk Mbak Meda. Oke, sama-sama. Dan bagi teman-teman Dewi Cinta Semuanya yang ingin berkonsultasi dan mendapatkan solusi seperti ini tadi, jangan ragu untuk berkonsultasi kepada kami melalui nomor WhatsApp atau media sosial Mbak Meda yang ada di layar berikut ini. Di sini? Iya. Oke, saya tunggu. Terima kasih Naya. Iya, sama-sama. Sampai jumpa. Sampai jumpa.